Ya lor, seperti inilah sebelum kita lakukan pemupukan yang kita gemburkan tanah yang di tepi rumput odot ini ya ini adalah pinggir dari rumput odot, jadi ini tanahnya yang kita apakan di sini ya mari kita lakukan pemupukannya lagi ya seperti yang biasa kita lakukan pemupukannya lagi ya setelah selesai kita lakukan pemberian urea juga lebih mantap lagi kalau ditambahkan dengan MPK tapi minimal cukup pakai urea saja seperti itu ya lor ya palingan untuk lahan atau panjang rumput ini sekitar 7 meteran yang kita lakukan pemupukan sekarang ini ya setelah diratakan kita lakukan pembedengannya lagi ya selanjutnya kita naikkan tanah yang ini yang ada di kiri kanannya ini karena ini adalah kemarin dari bekas bibit kita ambil rumput untuk bibit jadi pertumbuhannya itu lebih cepat dari yang biasa kita arit seperti itu karena ke umur dari pangkalnya itu lebih tua jadi istilahnya itu lebih keras lah pangkal batangnya daripada yang kita arit umur 35 hari ya jadi ini pertumbuhannya jauh lebih cepat dari yang kita arit-arit biasa bukan untuk kita ambil bibit setelah kita ambil bibit jadi pertumbuhannya ini lebih cepat dari biasanya ya inilah dia hasilnya lor setelah kita lakukan pembedengan ya bukan berarti sering kita naikkan tanahnya ini tanahnya itu akan tinggi nah setelah kita lakukan pembedengan seperti ini tanah yang di atas ini akan turun ke tepi ini sendiri karena hujan ya bisa dulur perhatikan kalau sudah mencobanya di tempat dulur bisa dulur tengok sendiri bagaimana hasilnya ini tidak rata karena itu pertumbuhan dari pangkal-pangkal odot ini tidak ada yang sama jadi ini lebih besar yang kesini kesini tidak rata lah icilannya menyebar jadi tidak semuanya itu harus lurus seperti itu karena ini diambil dari paling tepi dari rumput odot jadi rumput odotnya itu akan tumbuh ke tempat yang bawah ini seperti itu saja ya seperti yang ini ini karena disitu ada pangkal kayu jadi tidak besarnya sama kalau tidak bisa juga kita polis sedikit karena ini masih ada pangkal kayu ini sudah besar kesini ya kita lihat seminggu lagi pertumbuhan dari rumput odot kita ini ya inilah tandanya pangkal dari kelapa dan ada buahnya dan juga ini ada kelapa nanti untuk tandanya ya sekian terima kasih jalur inilah hasilnya setelah satu minggu kita menanti setelah dipupuk hasilnya seperti ini ya karena cuaca disini cukup panas ya kemarin ada hujan dan satu minggu itu panas jadi agak-agak apa keluar bercak-bercak merah pada rumput kita ini inilah dia pertumbuhannya setelah kita bedengkan yang dari bibit setelah kita ambil dulu untuk bibit jadi inilah dia pangkal dari bibit yang kita ambil itu ya bisa dilihat pertumbuhannya ya disini pangkal dari kelapanya masih ada dan juga kelapa yang disana dan inilah dia hasilnya sangat rapat ya untuk nanti ketika musim hujan kita tidak perlu lagi khawatir karena aliran airnya telah kita bikin dan selanjutnya kita hanya menunggu untuk panennya lagi dan yang ini yang panjangnya sekitar 2 meter ini untuk satu hari makan nanti tengoklah kerapatannya atau umurnya ini baru masuk sekitar 10 hari karena cuaca disini sangat terik tidak bisa dilihat tengok sendiri pertumbuhannya tumbuhnya ke bawah ke bawahnya itu ke samping lah miring ini ke tempat yang kita bedengkan ya inilah dia rumput kita itu kali ini jika ada dolor yang ingin bertanya mari saya persilahkan akan kita jawab pada video-video selanjutnya silahkan bertanya kita akan kumpulkan pertanyaan sebanyak mungkin dan kita jawab disini ini topiknya tentang rumput odot atau masalah hamanya pemeliharaannya pemupukannya terserah pokoknya topiknya tentang rumput odot ya ini kemarin untuk pakan 3 hari yang disini tapi ini kita ambil untuk bibit bibitnya telah kita jual jadi untuk pakan hanya untuk 2 hari karena kita hanya mengambil pucuknya saja hari itu jadi batangnya kita jual ya ini pohon kelapanya atau pangkal kelapanya ini buah kelapanya masih ada sudah ditumbuhi oleh rumput ya yang ini bisa dilihat kerapatannya tidak ada masalahnya tumbuhnya kecil atau apa pokoknya tumbuhnya rata soalnya kalau dibedengkan itu pertumbuhannya rata jadi tidak ada yang istilahnya yang tumbuh dulu semakin tinggi tidak dia akan tumbuhnya bersama-sama seperti itu tapi kalau dilihat dari tanam-tanam rumput yang kecil dengan skala-skala kecil akan terlihat seperti ini ini setelah 8 sampai 9 kali arit seperti inilah dia nanti hasilnya padahal dulu cuma kita tanam 5 baris 1 baris isi 5 dulu lama-kelamaan dia juga akan kembang mekar dengan sendirinya ya bisa dilihat pertumbuhannya kerapatannya dari atas ya selanjutnya akan kita arit yang ini yang 1 baris isi 7 kita karena ini sudah usia cukup arit nanti akan kita lihatkan cara ngaritnya langsung kalau ngarit setempat ini mungkin sebentar ya cuma beberapa menit sekitar 10 menit lah yang paling lama untuk 2 gulungan karena ngaritnya mudah dan juga perawatannya mudah dan ini dia yang kita pupuk menggunakan trik jitu itu ya bisa dulur tengok sendiri bagaimana pertumbuhannya dan kita berfokus ke yang ini dulu yang kecil-kecil ini karena ini yang kita lakukan pemupukan karena kemarin kita lupa untuk meliput umur 4 harinya karena ada kesibukan lain ya akan kita ganti nanti dengan apa rumput odot pertumbuhannya selama 10 hari lagi tapi nanti yang untuk setiap hari dari yang barisan ini satu baris isi 7 kita ini ya memang boros bibit tapi hasilnya tidak apa tidak mengecewakan lah puas seberapa banyak pengeluaran sebanyak itu pula lah hasilnya pengorbanannya ya besar pengorbanannya dan juga banyak hasilnya ya sekian terima kasih dulur terima kasih terima kasih terima kasih